Pendekar tanpa tandingan jilid 32. Magulin kelihatan berpikir sejenak, entah apa yang dipikirkannya. Lalu bertanya pula menyelidik, tapi, mengapa kau tadi mengaku selaku utusan seorang hartawan yang hendak melalui sungai daerahku ini dan tidak terus terang kau mengatakan sebagai utusan dari pawan tuwi? Kalau tidak demikian, Xiao Teh pasti tidak mungkin dapat bertemu dengan Tai Ong karena bawahan Tai Ong niscaya akan merintanginya, seperti halnya peristiwa yang baru saja terjadi. Akan tetapi Wang Ho Xin Mo bukanlah seorang bodoh dan sebagai kepala bajak yang banyak pengalaman, tentu saja kurang percaya akan omongan dari pemuda yang ia dengar sangat lihai dan cerdik ini. Bolehkah ku periksa dulu isi peti yang kau katakan berisi bingkisan itu katanya mensiasati? Mengapa tidak? Tentu saja boleh dan hal ini memang sudah semestinya, kata Bun Leong. Cobalah kau bukakan kepala bajak itu setengah menyuruh, aku sendiri tidak bisa membukanya karena dikunci. Baik ujar Bun Leong sambil melangkah maju menghampiri peti itu dan dari saku bajunya ia mengeluarkan sebuah anak kunci dan dengan itu ia membuka tutup peti itu. Sebelum tutup peti itu terbuka, Magulin mundur ke belakang tiga langkah karena ia menduga bahwa begitu tutupnya dibuka, dari dalam akan melayang senjata-senjata rahasia yang dapat mencelakakannya bila ia terlalu dekat. Akan tetapi kemudian sepasang matanya jadi terbelalak lebar demi dilihatnya bahwa begitu tutup peti tersebut dibuka oleh Bun Leong ternyata isinya bukan senjata-senjata rahasia seperti yang ia duga. Potongan-potongan uang emas bercampur batu-batu permata yang tak ternilai harganya dan yang berkilauan terkena cahaya matahari yang menembus daun-daun pohon syong sehingga menyilaukan matu dan menarik hatinya. Sesudah membuka tutup peti itu, Bun Leong lalu mundur dan kembali ke tempat berdirinya semula. Wajah kepala bajak itu berseri-seri dan kembali mendekati peti itu dan demikian juga Bu Kiam dan Bong Pi menggoyang-goyang kepalanya sambil Memandang isi peti itu dengan metu, tidak berkedip dan mulut ternganga. Tiba-tiba terdengar Magul Lin ketawa bergelak-gelak seraya katanya, Hahaha, Bu Kiam dan Bong Pi, ternyata perbuatan. Kalian kali ini tidak dapatku benarkan. Orang mengantar rejeki dan mengandung maksud baik, kalian telah berlaku salah terima. Akan tetapi Tai Ong, siapa tahu kalau barang-barang dan uang itu palsu dan ia menipu kita tukas Bu Kiam yang tetap. Tidak mau percaya akan maksud kedatangan dari pemuda yang sudah ia rasai kelihayannya itu. Magul Lin lalu mengulur tangannya dan mengambil beberapa potong uang emas itu dan setelah ditelitinya dengan saksama, yang ternyata semuanya adalah uang emas tulen dan permata-permata asli, lalu berkata penuh keyakinan. Tidak, tidak palsu. Si sepasang buaya sungai kuning itu saling berpandangan dengan wajah bengong dan mulut melongong. Sungguh pun mereka percaya akan keyakinan Raja Bajak itu, namun di samping itu. Mereka amat menyaksikan apakah metusi iblis sakti sungai kuning itu tidak mendadak menjadi lamur? Dengan kegembiraan yang luar biasa, Magul Lin membenamkan tangannya ke dalam peti yang penuh itu lebih dalam untuk meraup guna mendapat kepastian bahwa harta itu tidak palsu semua dan yang kemudian hendak diakinkannya terhadap semua anak buahnya yang ketika itu melihatnya dengan matah, tak berkedip dan berdiri seperti tonggak. Sehingga ia jadi kurang waspada. Akan tetapi kepala bajak ini ternyata mempunyai gerakan yang sangat gesit. Begitu alat rahasia di dalam peti itu bekerja, ia cepat menarik tangannya dan menggulingkan tubuhnya sambil mengeluarkan seruan kaget dan marah. Potongan-potongan serta butiran-butiran barang berharga itu beterbangan ke udara tanpa mengenai sasaran dan yang kemudian jatuh bertebaran bagaikan hujan lebat. Setan alas. Kau berani bermain-main dengan wong hosin moh. Rasakan senjata Kuma Gulin membentak marah sambil bangun dari bergulingnya dan tahu-tahu dayung besi di tangannya telah menyambar ke arah kepala Bun Leong dengan dasyat luar biasa. Sekiranya dayung besi ini mengenai sasaran, maka pasti kepala itu akan pecah. Bagus. Dua setan benggolan pawan tuwi ini mencari mampus sendiri bentakan ini adalah ucapan bu kiam yang bersama bong pi langsung menubruk Ken Pogoan dengan serangan pedang mereka. Melihat Magulin menyerang Bun Leong, si sepasang buaya sungai kuning ini diam-diam merasa girang karena dengan demikian berarti mereka hanya menghadapi Ken Kau Su. Melawan Bun Leong yang mereka sudah merasakan kelihayannya di atas panggung Lui Tai dulu, ada bahayanya menderita kalah, akan tetapi menghadapi Ken Kau Su yang mereka ketahui kepandainya lebih rendah dari Bun Leong, sangat mustahil kalau mereka sampai kalah, demikian pikir mereka. Di lain pihak, baik Bun Leong maupun Ken Pogoan memang sudah siap-siaga menghadapi serangan lawan yang tiba-tiba. Maka begitu melihat Magulin mengirim serangan dasyat dengan dayungnya yang mendatangkan angin santer, Bun Leong cepat berkelit sambil balas membentak. Orang Sima, kedatanganku justru untuk mengganyang kau dan kutu-kutu busuk kaki tanganmu. Sambil berkelit, cambuk di tangannya melecut nyaring, menyabet dada lawannya. Dan ketika itu juga Ken Pogoan sudah memutarkan goloknya menyambut serangan bersama dari si sepasang buaya sungai kuning. Maka terjadilah pertempuran hebat dan para laskar bajak ramai berteriak-teriak menyemangati pemimpin-pemimpin mereka sambil berhadir mengelilingi gelanggang pertempuran. Ada beberapa orang di antara mereka yang mulutnya turut ribut berteriak-teriak, tetapi diam-diam mereka memunguti uang-uang emas dan butiran permata yang berserakan di tanah, dan kemudian dimasukkan ke dalam saku baju mereka. Segera Bun Leong mendapat kenyataan bahwa Wong Ho Sin Wama Gulin itu ternyata seorang yang memiliki tenaga besar sehingga dapat menggunakan dayung yang berat itu sebagai senjata dengan tipu serangannya yang amat hebat. Hati Bun Leong mengeluh karena ia sama sekali tidak berani menangkis dayung. Itu dan cambuknya pun ternyata sedikit sekali gunanya, karena setiap serangan cambuknya selalu dipatahkan oleh tangkisan dayung yang berat itu. Akan tetapi pemuda ini tidak merasa gentar sedikit pun. Berkat ginkangnya yang tinggi, ia selalu berhasil mengelakkan diri kadang-kadang sambil membalas menyerang dengan cambuknya, sekalipun serangan balasan ini selalu dipatahkan oleh dayung lawannya. Seperti ketika bertempur dengan Hou Jou Lo Ban Kui tempoh hari kali ini pun Bun Leong hendak melihat dulu betapa inti gaya dari serangan lawannya. Maka sambil matanya yang tajam memperhatikan gerak-gerik lawannya, ia selalu berloncat-loncatan kian kemari, dan kadang-kadang juga ia men mundur. Magul Lin ketawa mengejek dan ia terus mendesak dengan mengerahkan dayung besinya sedemikian hebat dan cepat hingga setiap detik merupakan bahaya maut bagi pemuda itu. Ujung dayung yang berat dan lebar itu kadang-kadang menghantam tanah karena dapat dikelit oleh Bun Leong dan pemuda ini merasakan betapa bumi yang kena hantaman dayung itu jadi tergetar. Bahkan, baru 15 jurus pertempuran itu berlangsung sudah ada dua batang pohon syong besar yang roboh terhantam oleh senjata Magul Lin benar-benar dayung di tangan kepala bajak itu sangat lihai dan kekuatannya seperti seekor gajah mengamuk. Bertubi-tubi Magul Lin melancarkan serangan hebat dengan dayungnya yang berat itu, akan tetapi selalu tidak mengenai sasarannya oleh karena Bun Leong lincah sekali dan selalu berusaha menjauhinya agar dapat mengirim serangan dari jarak jauh dengan ujung cambuknya yang panjang itu. Pada suatu saat Bun Leong berhasil memecutkan cambuknya dengan tepat, yaitu ketika Gul Lin mengempelangkan dayungnya dengan santer ke arah kepala pemuda itu dengan gerak tipu pohon tembang menimpa bukit. Pemuda itu cepat mengelak ke kanan sambil mengayunkan cambuknya ke arah muka lawan. Tangan kiri Gul Lin mencoba hendak menangkap ujung cambuk yang menyabet ke arah mukanya. Akan tetapi cambuk itu tiba-tiba bergerak sedemikian rupa seakan-akan mengelak dari tangkapan dan melengkung ke atas seperti seekor ular hidup yang tidak mau ditangkap, dan ujungnya yang panjang dan kecil itu berkelebat di atas kepalanya dengan mengeluarkan bunyi nyaring yang memekakkan anak peli ngagulin kepala bajak itu cepat membungkukan punggungnya dan tangan kanannya menggerakkan dayungnya ke atas untuk menghalau cambuk itu. Akan tetapi ia kalah cepat karena ujung cambuk itu telah memecuk punggungnya sehingga bajunya di bagian punggung menjadi robek dan ia merasakan kulit punggungnya sakit dan pedas sekali. Kalau tadi Magul Lin memandang rendah pemuda yang main mundur saja itu sehingga ia terus mendesaknya, adapun kini setelah ia mendapat hajaran di punggungnya, sedangkan dayungnya sama sekali belum berhasil mengenai tubuh lawannya yang sangat lincah itu, menjadi penasaran dan amat marah. Maka sambil mengerang gusar, kepala bajak yang tinggi besar ini melancarkan serangan dayungnya dengan semakin ganas, dan kadang-kadang lengan kirinya bergerak-gerak hendak menangkap ujung cambuk untuk dibetot dan dirampasnya. Akan tetapi, oleh karena Magul Lin sudah tua dan dayung itu sangat berat, tambahan lagi dalam melancarkan serangannya sangat bernafsu, maka ketika pertempuran ini sudah memasuki jurus yang kelima puluh, kepala bajak ini sudah mulai lelah dan gerakan-gerakan dayungnya tidak lagi sedasyat tadi. Bahkan dapat dikata berubah menjadi lambat disebabkan tenaganya sudah berangsur-angsur-surut. Hal inilah yang dinanti-nantikan oleh Bun Leong. Setiap menghadapi lawan tangguh, pemuda itu selalu main mengelak saja pada permulaannya, disamping untuk meneliti taktik serang lawan, juga untuk membuat lawannya kehabisan nafas dan tenaga. Melihat Magul Lin sudah ripuh sendiri, hati Bun Leong menjadi girang karena kini tiba gilirannya untuk melancarkan serangan-serangan dengan ilmu cambuknya yang istimewa. Sementara itu, Bukiam dan Bongpi mengeroyok Ken Pogoan. Akan tetapi guru silat itu sangat gagah dan merupakan lawan berat juga bagi mereka, sehingga apa yang mereka kira semula, yakni bahwa guru silat itu akan mereka robohkan dengan mudah, ternyata meleset. Diam-diam mereka mengakui bahwa guru silat itu memiliki tenaga luekang yang lebih tinggi dari mereka, karena pedang-pedang mereka apabila beradu dengan golok lawannya itu, pedang mereka terpental dan telapak tangan mereka terasa sakit dan pedas serta seluruh tangan yang mencekal pedang itu tergetar hebat. Sese pasang buaya sungai kuning itu bukanlah orang-orang yang lemah, apabila ilmu pedang mereka yang dimainkan secara kerjasama itu benar-benar amat mengagumkan. Namun, Ken Pogoan adalah seorang bekas tentara yang sudah banyak pengalaman dan akan tidak tepatlah nama julukan si golok sakti penyebut nyawa itu kalau ia sampai direbohkan oleh si sepasang buaya sungai kuning ini. Apalagi ia pernah melihat mereka mengeroyok Bun Leong di atas panggung Lui Tai, jadi ia sudah dapat memahami betapa kera tempur si sepasang buaya sungai kuning ini. Maka kini meskipun ia mengakui ketangguhan kedua orang itu namun ia dapat menghadapinya dengan baik. Dengan tangkasi ia mengerahkan seluruh tenaga dan memainkan ilmu golok dari cabang siaulim yang dimilikinya, untuk menahan serangan dari kedua lawannya dan balas menyerang. Golok di tangannya merupakan sambaran kilat yang mengundang maut, membuat Bukiam dan Bongpi terkejut dan perlahan-lahan mereka menjadi kewalahan. Hati kedua pemimpin bajak ini mulai gentar. Ketika pertempuran ini menjelang jurus yang keempat puluh, ketika Bukiam dan kawannya hanya dapat mempertahankan dan menjaga diri dari serangan guru silat yang lihai itu sehingga Ken Pogoan kini menjadi pihak penyerang, guru silat Shiken yang gagah ini telah berhasil merobohkan kedua lawannya dengan sekaligus. Yaitu ketika Bukiam yang berada di sebelah kirinya menyabatkan pedangnya hendak dibabatkan ke arah pinggangnya, Ken Pogoan cepat menangkis dengan goloknya sehingga pedangnya leweng ke bawah dan tertindih oleh golok dan pada waktu itu juga tinju tangan kiri guru silat ini melayang ke arah dada. Bukiam gugup karena ia sama sekali tidak menyangka kalau lawannya akan menggerakkan pedangnya karena senjata itu justru ditindih oleh golok lawan, maka untuk menyelamatkan diri dari tonjokan ia lalu merendahkan tubuhnya. Akan tetapi ia kalah cepat dan justru karena ia membuat kelitan dengan merendahkan tubuhnya, maka tonjokan Ken Pogoan jadi menghantam batok kepalanya. Krak walaupun dilakukan dengan tangan kiri, pukulan tinju Ken Pogoan bukanlah sebarang pukulan, melainkan pukulan yang disertai pengerahan tenaga lawakang sepenuhnya dan yang telah mendapat julukan Foto Sin Kun, pukulan sakti pemecah kepala. Maka tak ampun lagi tubuh Bukiam meroboh. Terjungkal tanpa mengeluarkan jeritan, karena sebelum terjungkal nyawanya sudah melayang, tulang batok kepalanya sudah remuk dihantam pukulan sakti itu. Ketika Ken Pogoan merasakan angin serangan dari belakang karena bongpi yang sudah marah itu menjadi nekat dan menyerang. Dengan gerakan seenaknya Ken Pogoan menyabatkan goloknya ke belakang dan setelah pedangnya mementur pedang lawan, sambil mengeluarkan bunyi nyaring dan menimbulkan bunga api berpijar, guru silat yang sudah berada di atas angin ini membalikan tubuh. Ketika itu bongpi sudah mengirim serangan susulan dengan pedangnya, tapi satu tangkisan keras dari golok lawannya membuat pedangnya terlepas dari cekalannya. Ia cepat mengelak ke samping ketika melihat betapa golok lawan setelah menangkis pedangnya tadi meneruskan serangan langsung berupa bacokan yang mengarah pinggangnya. Akan tetapi Ken Pogoan tidak memberi kesempatan sama sekali, ia cepat menubruknya sambil mengirim dua serangan sekaligus. Tinju tangan kirinya menghantam dada sedangkan kaki kanannya menendang lambung. Bongpi menjerit dan roboh tak bernafas lagi. Ternyata Ken Pogoan telah merobohkan kedua lawannya tanpa pertumpahan darah. Lalu guru silat ini menoleh ke arah Bun Leong, maksudnya hendak membantu pemuda itu, akan tetapi ternyata lawan pemuda itu pun sudah roboh. Setelah Bun Leong memainkan ilmu cambuk San Kong Juan Pian Hoatnya Magulin jadi repot sekali. Kalau tadi kepala bajak ini dipermainkan oleh kelincahan Bun Leong yang memiliki ginkeng tinggi, adapun setelah pemuda itu membalas menyerang, ia jadi seperti dipermainkan lagi oleh cambuk lawannya yang masih muda itu. Seperti halnya yang terjadi satu kali ujung cambuk pemuda itu menyabet ke arah kaki dan agaknya hendak menjerat kaki itu untuk menggulingkan tubuh gulin kepala bajak itu cepat menendangkan kakinya sambil berseru keras dan sekalipun kakinya tidak sampai terjerat oleh ujung cambuk akan tetapi tahu-tahu sepatu kaki kanannya telah terlepas seakan-akan dikait oleh ujung cambuk. Bun Leong menggentakan cambuknya sehingga ujungnya meluncurkan ke atas sambil membawa sepatu itu dan kemudian sepatu itu terlepas dari libatan ujung cambuknya. Tapi benda tersebut tidak jatuh, melainkan terus melayang ke udara seperti dilontarkan dan akhirnya nyangkut di antara ranting-ranting dan daun-daun pohon siong. Bun Leong tidak dapat menahan kegelian hatinya, ia ketawa sambil berkata, Haiyaa, lihai sekali. Jangankan si iblis sakti sungai kuning sendiri, sedangkan sepatunya saja ternyata bisa terbang dengan gerak tipu burung bangau melesat ke angkasa dan akhirnya hinggap dan bersarang di atas pohon siong. Mendengar ucapan yang lucu ini, para laskar bajak yang mendengarnya mau tak mau mesti menahan rasa geli yang mengitik-ngitik hati mereka. Akan tetapi Gulin menjadi amat marah dan ia segera menubruk sambil menyodokan dayungnya. Akan tetapi terpaksa ia mesti cepat menarik kembali sodokan dayungnya dan membuat gerakan memutar seperti kitiran untuk menangkis cambuk lawannya yang ketika itu sudah melecut-lecut di atas kepalanya. Dayungnya menyempok cambuk yang disempok itu telah membelit dayungnya dan Magulin mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan senjatanya yang dibetot oleh lawannya. Kepala bajak ini berusaha keras untuk menarik kembali senjatanya yang hendak dirampas oleh lawannya dengan libatan cambuknya yang luar biasa itu, sebaliknya pemuda itu terus membetot cambuknya untuk mempertahankan dan dengan demikian, terjadilah saling bertot dan mengadu tenaga luakang. Perlahan-lahan dayung yang semula tegak ke atas itu jadi mendoyong ke depan, tertarik oleh cambuk dan hal ini membuktikan bahwa tenaga luakang pemuda itu lebih kuat. Tapi kepala bajak itu tidak mau melepaskan senjatanya begitu saja, ia terus berusaha hendak menarik kembali senjatanya sambil mengerahkan segenap tenaga yang masih ada padanya. Tiba-tiba saja Bun Leong melepaskan libatan cambuknya dan hal ini sama sekali di luar dugaan Gulin, sehingga dayung yang dibetotnya itu jadi tersendal membalik. Dan celaka sekali baginya karena tanpa dapat dicegah lagi dayung besi yang besar serta berat itu dengan keras sekali telah mementung jidatnya sendiri. Dayung terlepas dari pegangannya dan jatuh ke tanah sambil mengeluarkan suara berdebukan. Metsi Magulin mendelik ke atas dan tubuhnya terhuyung-huyung, sesaat kemudian roboh dalam keadaan semaput. Adapun para laskar bajak yang sejak tadi mengurung dan menonton pertempuran itu, tatkala melihat bahwa secara beruntun dan dalam waktu yang hampir bersamaan kepala serta pemimpin-pemimpin mereka telah dirobohkan oleh kedua orang itu, mereka terkejut dan marah sekali. Dan bagaikan mendapat komando, mereka serempak menyerbu Bun Leong dan Ken Pogoan. Baik Bun Leong maupun Ken Pogoan merasa kagum akan kegagahan para laskar bajak itu. Biarpun kepala dan pemimpin-pemimpin mereka telah roboh, ternyata mereka tetap setia dan membela kekalahan itu tanpa memperdulikan nyawa sendiri. Terpaksa Bun Leong melecut-lecutkan lagi cambuknya dan Ken Pogoan juga mengerjakan goloknya menghadapi serbuan mereka. Akan tetapi kedua orang pendekar ini sengaja tidak menurunkan tangan maut, karena maklum bahwa para laskar bajak itu hanyalah manusia-manusia kasar yang diperalat oleh pemimpin mereka. Setelah pemimpin-pemimpin kalian kami robohkan, kalian masih tidak mau menyerah Bun Leong membentak para anggauta bajak itu yang terus merangsek sambil melancarkan serangan secara membabi buta. Sebagai jawaban, dua orang laskar bajak itu memperlihatkan sesuatu kearahnya, yakni benda bulat hitam. Bun Leong mengira bahwa mereka memergunakan senjata rahasia pelor besi dan melihat sambitan pelor itu tidak kencang, Bun Leong ketawa mengejek. Ada tiga butir pelor besi yang menyambar ke arahnya. Pelor pertama disanggapnya dengan tangan kirinya kemudian dilemparkan dan secara tidak sengaja lemparannya ini membuat pelor itu melayang ke arah tubuh Magulin yang menggeletak pingsan. Pelor yang kedua ia sambut dengan toalan jari tangan kanannya, karena toalan ini disertai pengerahan tenaga Leokang, maka pelor itu lalu meluncur kembali ke depan dan membentur pelor yang ketiga. Dar 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 Tiga ledakan keras yang hampir bersamaan telah menggetarkan bukit Siong Limnia itu. Ternyata pelor-pelor itu mengandung bahan peledak dan meletus sambil mengeluarkan api apabila membentur benda-benda yang keras. Pelor pertama tadi telah jatuh membentur tanah, persis di dekat perut Magulin yang menggeletak pingsan itu dan meledak sehingga kulit perut kepala bajak itu pecah dan isinya ambrol. Pelor kedua meledak bersama pelor ketiga yang saling bertumbuk tak jauh di depan Bun Leong. Baiknya Bun Leong tadi hanya menyanggap dan menowelnya saja, andai kata ia menyempok dengan menggunakan tenaga kasar pasti pelor-pelor itu akan meledak di dekatnya dan celakalah ia. Walaupun demikian, Bun Leong bukan main kagetnya. Ia menggulingkan tubuh ketika merasa percikan hawa panas dan pecahan-pecahan kecil berupa kepingan-kepingan besi yang munkrat dari pelor-pelor yang meledak itu, menyambar ke arahnya, sehingga kepingan-kepingan besi itu berlesatan di atas tubuhnya dan ia selamat, tiada sekeping pun pecahan pelor itu yang melukainya. Ken Pogoan pun mengalami nasib sama, bahkan ada lima butir pelor besi yang dilontarkan ke arahnya. Akan tetapi guru silat ini sudah berpengalaman ketika masih dinas dalam ketentaraan ia sering menggunakan pelor-pelor besi semacam itu, maka sama sekali ia tidak berani menyentuh pelor-pelor yang berbahaya itu. Sepasang kakinya segera menghentak bumi yang dipijaknya dan tubuhnya melesat ke udara dengan gerakan yang indah sekali. Kero melompat guru silat ini benar-benar menakjubkan para laskar bajak yang menyaksikannya, karena ia melompat demikian tinggi. Dan tubuhnya melesat jauh, melayang di atas kepala-kepala para bajak itu dan akhirnya ia turun di luar kepungan. Dan karenanya, lima butir pelor besi tadi meledak di tempatnya tadi dan sungguh mengerikan. Karena lima ledakan itu telah menghancurkan mayat-mayat si sepasang buaya sungai kuning yang berada di tempat itu. Bun Leong jadi marah sekali. Tadinya ia masih merasa enggan dan menaruh kasehan untuk membunuh para laskar bajak itu. Akan tetapi setelah mendapat kenyataan bahwa mereka berlaku curang dengan mempergunakan senjata rahasia yang nyaris saja mencelakakan dirinya. Terima kasih telah menonton!